Dalam tutorial ini, kami akan memandu Anda untuk memesan Ultima Card. Kita akan bersama-sama melalui prosesnya, mulai dari cara mendaftar di situs hingga cara memesan kartunya. Kami akan menunjukkan proses penyelesaian QYC, verifikasi akun, dan pemesanan kartu fisiknya. Pendaftaran di situs Buka alamat ucrypto.cards Di layar utama, masukkan email Anda dan klik Proceed. Kode konfirmasi dari ucrypto akan dikirimkan ke alamat email Anda. Masukkan kode tersebut ke jendela yang disediakan. Sebuah halaman di mana Anda bisa mengetahui detail Ultima Card dan pemesanan kartu fisiknya akan muncul. Di sini, proses pendaftaran telah selesai. Pemesanan Ultima Card Untuk memesan kartu, klik Order a Physical Card. Anda akan diminta untuk menyelesaikan prosedur QYC. Sesuai dengan negara-kewarga negaraan Anda, klik tombol I come from a European country atau I am from outside Europe. Harap diperhatikan bahwa untuk saat ini, kartu tidak dapat diterbitkan dan dikirimkan ke negara dan wilayah berikut. Harap diperhatikan juga bahwa pengiriman kartu ke India untuk saat ini tidak tersedia. Kartu untuk warga negara India akan dikirimkan ke kantor Ultima di Dubai dan dapat diambil di event yang akan diadakan pada tanggal 13 April 2024 di Dubai. Kami akan menunjukkan prosesnya untuk warga negara yang berasal dari Eropa. Di halaman berikutnya, Anda harus menjawab pertanyaan apakah Anda penduduk Amerika atau bukan. Lalu, klik Continue. Sekarang, pilih negara yang merupakan keluarga negaraan Anda. Selanjutnya, pilih jenis dokumen yang akan Anda unggah. Di bawah ini, unggah dokumen Anda. Harap diperhatikan, Anda harus mengunggah foto dokumen dari setiap sisi secara terpisah. Setelah mengunggahnya, klik Next. Anda akan diminta untuk mengambil foto selfie. Klik tombol I'm Ready ketika Anda sudah siap. Untuk mengambil foto selfie, lihat pada kamera perangkat Anda. Pastikan wajah Anda berada dalam bingkai, lalu gerakan kepala Anda secara perlahan membentuk lingkaran. Jika Anda melakukan semuanya dengan benar, Anda akan melihat pesan di layar yang menyatakan bahwa pemindaian wajah telah berhasil dilakukan. Kemudian, di tahap akhir prosedur QYC, Anda akan diminta untuk memverifikasi dokumen dan mengonfirmasi informasinya dengan mengeklik tombol Next. Selesai, dokumen Anda siap untuk diverifikasi. Informasi tentang status verifikasi dapat dilihat di akun pribadi Anda. Tahap berikutnya setelah prosedur QYC adalah melengkapi informasi yang belum terisi. Anda harus memasukkan nomor telepon atau email Anda. Di jendela yang muncul, masukkan data Anda dan klik Confirm. Kemudian, ikuti petunjuknya di interface. Setelah Anda memasukkan informasinya, Anda akan melihat pesan bahwa data telah dikirim untuk verifikasi. Status verifikasi bisa dilacak di halaman akun. Untuk melakukannya, arahkan kursor ke ikon profil dan klik Basic Information. Pemesanan dan pembayaran kartu Ketika proses verifikasi selesai, klik Order a physical card sekali lagi. Di jendela yang muncul, masukkan alamat Anda dan klik Confirm. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk menyelesaikan pembayaran penerbitan kartu. Pembayaran dilakukan menggunakan aset-aset digital yang tersedia seperti yang Anda lihat pada daftar. Biaya dalam Euro ditetapkan sebesar 250 Euro, yakni 235 Euro untuk penerbitan kartu dan 15 Euro untuk pengiriman. Jumlah dalam USDT akan dikonversi sesuai kurs saat pembayaran dilakukan. Klik tombol Pay di bagian bawah layar. Halaman yang berisi detail pembayaran akan muncul. Pindai kode QR atau salin alamat yang berada di bawahnya untuk mengirim mata uang kripto ke alamat tersebut. Setelah menyelesaikan pembayaran, klik tombol Done. Harap diperhatikan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam waktu 30 menit. Selesai. Anda telah memesan dan membayar kartu. Tunggu informasi tentang pengiriman kartu ke email Anda. Anda juga bisa melacak statusnya di akun pribadi Anda. Estimasi waktu pengirimannya adalah 10 hingga 21 hari. Terima kasih telah menonton!